Intro Ini jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba disebut juga dengan Prehistoric Papal, atau manusia prasejarah yang sekarang dikenal dengan nama manusia praaksara, sesuai dengan namanya, manusia praaksara merupakan jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Keberadaan manusia purba banyak ditemukan oleh para arkeolog di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berbagai bukti autentik yang dapat menguatkan keberadaan manusia purba di Indonesia adalah ditemukannya fosil, ukiran, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan hasil temuan bukti-bukti tersebut, para ahli dapat mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, para peneliti bahkan dapat membuat semacam tingkatan perkembangan dari manusia purba yang tertua hingga yang lebih muda berdasarkan indikator-indikator tertentu. Para arkeolog lantas membagi manusia purba Indonesia ke dalam delapan jenis sebagai berikut. 1. Megantropus Paleo Javanicus Manusia purba ini dianggap manusia besar tertua dari Jawa. Diambil dari kata mega yang artinya besar, sedangkan antropus yang berarti manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus karena kerangka ini ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh GHR von Kunikswal pada 1936 hingga 1941. 2. Pitechantropus Mojokertensis Pitechantropus Mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Diambil dari kata Pitechos yang artinya kera dan Antropus yang artinya manusia, karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadilah dinamakan Mojokertensis. Berbeda dengan Megantropus yang lebih tinggi dan mencapai lebih dari 2 meter, maka Mojokertensis kisaran tingginya hanya mencapai 165 hingga 180 meter. Fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Kunikswal pada 1936. Menurut para ahli, fosil Pitechantropus Mojokertensis ini dipercaya sebagai manusia tertua pada zamannya. 3. Pitechantropus Erectus Masih kategori Pitechantropus, namun dengan jenis Erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Diambil dari kata Erectus yang berarti tegak, ditemukannya oleh Eugene Dubois pada 1891 di Lemba Bengawan Solo, Jawa Tengah. 4. Pitechantropus Soloensis Pertama kali ditemukan oleh von Kunikswal bersama para rekannya pada 1931 di desa Ngandong, Jawa Tengah. Pitechantropus Soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. 5. Homo Wajakensis Homo artinya manusia, sehingga manusia purba tidak disebut sebagai kera melainkan manusia. Homo Wajakensis diartikan sebagai manusia dari wajak. Ini karena fosil ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh van Riechoten pada 1889. Fakta menariknya, Homo Wajakensis ini jadi fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. 5. Homo Wajakensis 6. Homo Floresiensis Ada pun Homo kedua, yakni Homo Floresiensis yang berarti manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada 2002. Penemuan fosil ini sempat jadi perbincangan oleh para ahli. Karena diduga Homo Floresiensis ini merupakan nenek moyang pribumi Indonesia. Fakta uniknya, karena tingginya hanya sekitar 1 meter beberapa ahli lantas menyebutnya sebagai manusia, hobbit. 7. Homo Soloresiensis Homo Soloresiensis artinya manusia dari Solo. Fosil ini juga ditemukan oleh Von Kuniksual dan para rekannya pada 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Sebagai catatan, meski serupa dengan fosil P. T. Chantropus Soloresiensis karena sama-sama ditemukan di Solo, namun lokasi penemuan fosil dan cirinya jelas berbeda. 8. Homo Sapiens Homo Sapiens sering disebut sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Sapiens berarti bijaksana, dan ditemukan oleh Von Kuniksual bersama para rekannya periode tahun 1931 hingga 1934. Perlu diingat Homo Sapiens adalah kategori umum, sehingga Homo Soloresiensis, Wajakensis, dan Floresiensis termasuk di dalam kategori Homo Sapiens, meskipun ciri dan khasnya jelas berbeda. Terima kasih telah menonton!